Terus terang, kali ini saya sebenarnya hampir kehilangan kata-kata. Maksud saya, bagaimana mungkin sih ada orang-orang sesempit ini cara berpikirnya? Sembodoh ini, sejahat ini. Yang saya mau komentari adalah apa yang disebut sebagai hari mu'alaf sedunia. 25 Desember ternyata ditetapkan sebagai hari mu'alaf sedunia. Yang terjemahannya adalah hari untuk merayakan berpindahnya orang-orang non-muslim menjadi muslim. Ini bisa Anda temukan di Youtube. Saya tak menemukan pemberitaannya di media online biasa. Saya punya beberapa pertanyaan utama. Pertama, kenapa sih harus merayakan perpindahan agama yang merupakan keputusan yang sangat personal? Apa pentingnya bahwa umat Islam bertambah? Apa pentingnya kalau ada orang yang semula percaya pada Tuhan Yesus, kemudian pindah menjadi percaya pada Muhammad, karena ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya yang membuat dia berubah keyakinan? Ini seperti juga kalau ada orang Islam yang pindah ke agama lain atau memutuskan untuk menjadi ateis. Apakah umat Islam harus bersedih dan marah? Jadi apa poinnya bahwa perlu ada perayaan berpindahnya keyakinan orang? Kedua, kalaulah mereka ingin merayakan bertambahnya umat Islam di dunia, kenapa harus pilih tanggal 25 Desember? Mengapa tidak 1 Januari atau 1 Muharrem sebagai tanda tahun baru Islam yang memang ditandai dengan peristiwa hijrah? Atau tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari yang diduga adalah hari kelahiran Nabi Muhammad? Mengapa spesifik 25 Desember? Jawabannya tentu saja mudah. 25 Desember adalah hari perayaan Natal buat umat Kristen. Penentuan tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia didasari sebuah niat busuk ingin menghina umat Kristen. Jadi orang-orang yang menggagas hari mu'alaf sedunia ini seperti ingin mengolok-olok umat Kristen dengan mengatakan kalian boleh saja bergembira ria dengan hari raya kalian tapi ingat umat kalian sekarang sedang ramai-ramai pindah masuk Islam. Orang-orang Islam penggagas hari mu'alaf sedunia ini menyakiti hati umat Kristen yang sedang berbahagia. Karena itulah menurut saya kampanye hari mu'alaf sedunia ini hanya bisa lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, dungu, dan jahat. Tidak ada sedikitpun niat baik di hati mereka. Hari mu'alaf sedunia ini bukanlah fenomena di dunia Islam. Ketika saya browsing internet dengan kata kunci World Mu'alaf Day saya tidak menemukan satupun link berita atau video yang membawa nama itu. Jadi saya duga ini peristiwa yang hanya terjadi di Indonesia. Saya tidak ingin berlebihan tapi saya percaya ini lahir dari mereka yang merasa kalah. Lahir dari semacam putus asa, gagal, terpinggirkan, tapi juga kepengecutan. Ini adalah semacam respons mereka yang frustrasi. Mereka frustrasi dan harus melampiaskan keputus asaan mereka dengan menghina mereka yang tak mungkin membalas. Mereka melihat umat Kristen sebagai korban yang paling mudah dihina dan dilecehkan. Kampanye Hari Mu'alaf Sedunia pada 25 Desember adalah perwujudan nyata dari kebencian itu. Tentu saja perayaan Hari Mu'alaf Sedunia ini tak usah dilarang. Itu adalah hak yang dilindungi dalam demokrasi. Tapi kita yang masih berpikiran waras juga memiliki hak untuk mengecamnya. Hari Mu'alaf Sedunia adalah wujud kedungungan sesungguhnya. Dungu, jahat, dan genci. Jangan lupa untuk mengecamnya.